Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah kedua belas murid kepada Yesus dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena disini kita berada di tempat yang terpencil. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, apa yang ada pada kami tidak lebih dari lima roti dan dua ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak itu. Sebab disitu ada kira-kira lima ribu orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok kira-kira lima puluh orang setiap kelompoknya. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu. Lalu mengengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada para muridnya. Supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak dua belas bakul. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih pada kesempatan hari minggu ini kita bersama-sama merayakan hari raya Korpus Christi. Korpus Christi itu apa? Korpus Christi bahasa latin dari tubuh Kristus. Perayaan tubuh dan darah Kristus. Dimana kita bersama-sama dipanggil untuk merenungkan lebih dalam lagi. Dipanggil untuk menghormati dan menyembah lebih dalam lagi tentang Yesus Kristus. Yang sungguh-sungguh hadir di dalam Ekaristi. Tubuh dan darahnya. Namun kalau kita berbicara tubuh dan darah. Tubuh darah yang hidup. Ya pasti tidak akan bisa dipisahkan dari seluruh manusianya. Jadi yang kita terima itu adalah manusia. Kemanusiaan Yesus. Tapi tidak hanya kemanusiaan Yesus. Yesus juga tidak bisa dipisahkan dari keilahiannya. Jadi yang kita terima di dalam Ekaristi itu adalah totalitas Kristus. Tubuh dan darahnya, jiwanya, kemanusiaannya, keilahiannya. Jadi totalitas Kristus itu yang kita terima. Yang cukup menarik juga adalah Kristus Yesus itu tidak pernah dipisahkan. Tidak pernah terpisahkan dari Bapak dan Roh Kudus. Jadi kita lihat yang kita terima di dalam Ekaristi adalah Tritunggal Maha Kudus. Dan ingat juga bahwa para Kudus di surga dan juga para malekat ini tidak akan pernah terpisahkan juga dari Allah Tritunggal. Jadi yang kita terima di dalam Ekaristi itu adalah Tritunggal Maha Kudus dengan seisi surga. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang datang dan hadir di dalam Ekaristi adalah surga itu sendiri. Dan waktu saya menyadari ini rasanya mau meledak kepala. Wah luar biasa sekali Ekaristi. Tapi kadang-kadang saya juga melihat betapa luar biasanya kehadiran Tuhan. Tapi kita tidak respek dengan Tuhan yang hadir di dalam Ekaristi. Kadang-kadang saya lihat dalam Ekaristi masih ada yang mermelek. Masih ada yang ngantuk-ngantuk atau tertidur saya juga tidak tahu. Di depan Sakramen Ekaristi. Ada juga yang masih sibuk mainan dengan HP. Tidak tahu mainan apa. Di depan Sakramen Maha Kudus. Yang lain mungkin tidak main HP. Yang lain mungkin penuh sadar. Tetapi pikirannya mungkin kemana-mana. Di depan Sakramen Maha Kudus. Tapi yang dipikirkan nanti kira-kira abis ini memakan di mana ya. Mau makan bakso kah? Atau makan B2 kah? Apa-apa ya. Jadi kadang-kadang di depan misteri agung. Di depan Allah sendiri dan seisi surga. Kita tidak memberikan yang terbaik. Ya itu urusan Anda ya dengan Tuhan. Saya hanya bisa mengingatkan. Namun pertanyaan yang lebih jauh adalah bagaimana ini bisa terjadi. Bagaimana roti dan anggur kok bisa menjadi tubuh dan darah Kristus. Roma punya pertanyaan kecil. Di momen apa di dalam Ekaristi tubuh dan darah Kristus sungguh ada. Roti dan anggur tidak lagi roti dan anggur tapi tubuh dan darah Kristus. Di momen apa? Ada yang tahu nanti dapat hadiah ya. Hadiahnya apa? Iya pisang ya. Tapi kebetulan pisangnya belum panen. Jadi saya cicil dulu ya. Nanti dapat setengah pisang. Dalam momen apa? Konsekrasi. Luar biasa sekali ya. Konsekrasi itu yang mana Romo? Jangan-jangan belum tahu konsekrasi itu yang mana. Konsekrasi itu momen di mana Romo mengatakan atau mengulangi kata-kata Yesus sendiri. Inilah tubuhku, inilah darahku. Dan kemudian roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus diangkat untuk kita sembah. Makanya ada bunyi gong. Kadang-kadang gongnya keras sekali ya. Romo nya juga kaget ya. Ada bunyi loncengnya juga. Untuk menandakan ini momen yang paling sakral. Di mana surga sungguh turun di dunia dan hadir di tengah-tengah kita. Wah luar biasa sekali. Pertanyaan yang lebih dalam. Kok bisa itu terjadi ya? Satu penjelasan diberikan oleh Thomas Aquinas. Seorang santo. Pemikir terkenal di abad ke-13. Dia menjelaskan kehadiran dari tubuh dan darah Kristus dengan sebuah istilah yang cukup keren. Yang namanya transsubstantiasi. Waduh apa itu Romo ya? Dengerinnya aja mules ya. Transsubstantiasi. Dari dua kata latin trans, pergantian atau perubahan substansi. Substansi itu esens, hakikat atau kodrat. Ini menjawab pertanyaan apa? Apa ini? Jadi yang terjadi adalah transsubstansi. Perubahan kodrat. Yang kodratnya adalah yang tadi apanya adalah roti dan anggur. Berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Namun yang luar biasa adalah walaupun kodratnya berubah, apanya berubah. Tetapi yang kita lihat dengan mata kita, yang kita pegang dengan tubuh kita tetap rupa roti dan anggur. Biasanya ya kalau ada perubahan kodrat yang kita lihat juga berubah. Kalau kayu dibakar menjadi abu ya. Berubah kodratnya dari kayu menjadi abu. Dan yang kita lihat pun berubah. Yang tadi kayu terlihat kayu sekarang terlihat seperti abu. Terlihat abu ya. Namun yang terjadi dalam ekaristi, dalam transsubstansiasi. Walaupun kodratnya berubah, esensinya berubah, yang terlihat tidak berubah. Yang tetap kita lihat, yang tetap kita pegang, ya rupa roti dan anggur. Tapi kalau kita tanya ini apa? Ini adalah tubuh dan darah Kristus. Waduh kok kayaknya gak masuk akal romuh. Kok kepala saya mulai pusing dengerinnya romuh. Apa mungkin itu terjadi? Apa mungkin itu bisa terjadi? Jawabannya mungkin saja. Karena iman kita mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa menciptakan. Menciptakan dunia. Menciptakan universe. Dari ketiadaan menjadi ada. Kalau teman-teman percaya multiverse ya. Itu juga Tuhan yang menciptakan. Kalau Tuhan bisa menciptakan tingkatan, hirarki malaikat. Malaikat memang ada tingkatannya romuh. Menurut tradisi katolik ada. Contohnya apa romuh? Contohnya yang tingkat pertama. Namanya serafim. Tingkat kedua ada yang tahu namanya apa? Namanya serubim. Sampai sembilan tingkat. Kalau mau lebih detail silahkan cek di Youtube saya ya. Mbak Yuruseno. Hirarki malaikat. Tradisi katolik. Kalau Tuhan bisa buat itu ya. Kalau Tuhan bisa menciptakan ya. Partikular subatomik. Dan mempertahankan agar tetap ada. Kalau Tuhan bisa menciptakan yang namanya kehidupan di dunia. Tuhan juga pasti bisa ya. Dengan kuasanya hadir di dalam Ekaristi secara nyata. Jadi bukan suatu hal yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita sudah lihat banyak muzizat yang Tuhan lakukan. Ini adalah muzizatnya. Namun saya harus menekankan bahwa muzizat Ekaristi adalah muzizat yang paling dasyat. Kalau teman-teman cari muzizat gak usah jauh-jauh. Ada di dalam Ekaristi. Kalau teman cari surga gak usah mati dulu ya. Ada yang mau masuk surga? Ya. Gak ada ya. Gak memangkat tangan ya. Takut mati. Tapi sebenarnya gak perlu mati. Surga sudah ada disini. Yang menarik adalah muzizat ini adalah muzizat yang paling dasyat. Kalau kita kembali ke bacaan Injil. Bacaan Injil berbicara tentang penggandaan roti. Dan ini penggandaan roti muzizat yang luar biasa. Kenapa? Karena dari lima roti dan dua ikan untuk memberi makan berapa? Lima ribu orang. Itu baru laki-laki. Belum menghitung wanita dan anak-anak. Kalau teman-teman di gereja ini sekarang. Dihitung ada berapa orang? Kira-kira ada berapa orang di gereja ini? Sekarang mungkin hanya 300 ya. 300 orang. Sangat kecil. Dibandingkan lima ribu orang gak ada apa-apanya disini. Tapi bahkan hanya dengan roti lima biji Tuhan bisa melipat gandakan itu dan memberikan makan kepada semuanya sampai kenyang. Bahkan ada sisanya. Sisanya berapa? Dua belas baku. Luar biasa. Namun kalau kita bandingkan sebenarnya muzizat yang dilakukan Tuhan Yesus ini ya luar biasa. Tetapi ada yang lebih luar biasa lagi. Kalau kita kembali ke perjanjian lama. Kita akan melihat bahwa Tuhan juga menyediakan roti. Menyediakan makanan kepada bangsa Israel. Yang ribuan mereka. Tidak hanya sehari. Tidak hanya dua hari. Tapi berapa hari? Berapa lama? Betul. Empat puluh tahun. Luar biasa sekali. Tuhan bisa melakukan itu. Dan ini muzizat yang luar biasa. Tapi saya bilang sekali lagi dibandingkan ekaristi yang muzizat tadi enggak ada apa-apanya. Lah kok bisa Romo? Muzizat-muzizat tadi enggak ada apa-apanya. Iya. Karena muzizat-muzizat yang tadi pelipat gandakan roti, memberi makan mana dari surga. Itu hanya memuaskan lapar badani. Itu hanya memuaskan kebutuhan biologis. Tapi setelah itu lapar lagi. Setelah lapar ya bisa mati lagi. Hanya berakhir sampai kenyang tubuh. Tapi ekaristi, tubuh Kristus itu mengenyangkan sebuah lapar yang tidak bisa dikenyangkan oleh roti biasa. Kelaparan rohani kita. Makanya Tuhan Yesus bilang ya kalau kita baca Yohanes bab 6 ayat 54 kalau enggak salah. Sebarang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia akan memiliki kehidupan kekal. Dan aku akan membangkitkan dia kapan? Di hari terakhir. Ini yang diberikan oleh ekaristi. Kehidupan kekal. Saya mau tanya, terakhir ya. Kenapa saat kita menerima ekaristi itu disebut sebagai menerima komuni? Kenapa yang dipakai kata komuni? Ya suka-suka gereja romong memanggil apa gitu ya. Kata komuni kalau kita lihat bahasa latinnya itu komunio. Dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris komunion. Kemudian diserap ke bahasa Indonesia menjadi komuni. Komuni artinya persatuan. Artinya persekutuan. Menjadi satu. Itu yang ditawarkan oleh Yesus. Menjadi satu dengan Yesus. Setiap kali kita merayakan ekaristi dan menerima tubuh kristus. Komuni menjadi satu dengan Yesus. Pertanyaan terakhir, surga itu apa? Surga itu tidak lain adalah persatuan kita dengan Tuhan secara sempurna. Dan saat kita menerima komuni, kita menerima surga. Surga sudah mulai di dalam ekaristi. Dan kalau kita tekun menerima ekaristi, kalau kita menghormati ekaristi, kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik menerima ekaristi, kita sudah mempersiapkan diri untuk memasuki surga. Pengen masuk surga? Terima ekaristi dengan baik. Amin.